Baris Krim Polres Sidrap membekuk dua orang pelaku pencurian ternak yang menggunakan senjata api. Pelaku dibekuk di Kampung Tanah Toro, Kelurahan Batu, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Senin 14 Desember 2015. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa dua pucuk senjata organik kelaras panjang, 20 butir amunisi, dan dua buah parang, serta satu ekor kerbau, lima ekor sapi, dan dua unit sepeda motor. Pada tanggal 14 bulan 12 2015, sekitar pukul 4 pagi, unit Resmob Kolda Sulsel dipimpin oleh Kani Resmob Kompol Yadin, berserta unit lapangan Presidrap melakukan pengledahan di Kampung Tanah Tori, Kelurahan Batu, Kecamatan Pituriase, Tanah Toro. Selain dua orang tersangka yang berhasil diamankan, polisi juga masih melakukan pencarian terhadap salah satu pelaku yang berinisial M, karena berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan sempat dilakukan penembakan karena berusaha melawan saat dilakukan pengajaran. Hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait asal senjata api yang digunakan tersangka dalam melakukan aksi pencurian ternak. Dari Kabupaten Sidrap, Wahyu, Pari TV, mengabarkan.